Denny Indrayana yang menjadi salah satu pelapur dugaan etik Hakim Konstitusi meminta putusan Sidang Majelis Kehormatan itu diputuskan sebelum 8 November 2023 atau masa pengajuan penggantian bakal Capres-Cawapres. Karena saya melihat ini dimanfaatkan untuk maju calon Wakil Presiden, maka memang saya meminta pada Kamis Sidang Klarifikasi awal, sebisa mungkin putusan Majelis Kehormatan itu sebelum tanggal 8, karena tanggal 8 itulah batas akhir untuk mengajukan calon pengganti. Bukan penetapan, mengajukan calon pengganti. Penetapannya tanggal 12 atau 13, kalau tidak salah. Tapi calon penggantinya kalau ada penggantian itu paling lambat tanggal 8. Saya menyatakan itu dan dengan pertimbangan MKMK, Progimli dan dua majelis yang lain, menyetujui salah satunya penambah, karena kita ingin memberikan kepastian kepada Pilpres kita juga, memberikan legitimasi juga. Dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi ini mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman, yang merupakan ipar dari Presiden Jokowi Dodo, mengabulkan gugatan mengenai syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada 16 Oktober lalu. Tim Liputan, Kompas TV.